Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sebuah aplikasi screen recording gratis tanpa watermark untuk kebutuhan PC Bagaimana yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan screen recording yang satu ini Dan juga bagaimana mendapatkannya secara gratis dan digunakan tanpa watermark Anda bisa melihat panduannya pada video berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mendapatkan dan menggunakan screenshot tanpa watermark Tentu saja gratis yang bisa digunakan di dalam PC Untuk kebutuhan membuat video tutorial atau untuk merekam permainan game dan lain sebagainya Anda bisa mendapatkannya secara gratis di dalam video tutorial ini Untuk saat ini kita akan menggunakan PC Untuk menggunakan Androidnya kita akan bahas di dalam sesi-sesi berikutnya Sekarang kita langsung masuk ke dalam pelajaran bagaimana cara mendapatkan software terlebih dahulu Setelah mendapatkan software nanti kita akan pelajari cara untuk menggunakannya Sekarang masuk ke dalam website google.co.id atau google.com sama saja Kemudian di dalam pencarian ketikan kata kunci pencarian DU Recorder Oke DU Recorder atau DU Recorder dan kemudian di enter Dan Anda akan mendapatkan hasil pencarian seperti ini Untuk mendapatkan DU Recorder dari tempat aslinya atau dari website aslinya masuk ke dalam website www.durecorder.com www.durecorder.com Dan kemudian di klik dan Anda akan masuk ke dalam website-nya Kemudian di sini ada versi aplikasi misalnya Anda download Untuk Android kita akan bahas di dalam panduan berikutnya Sekarang kita masuk ke dalam PC Silahkan Anda download dalam PC dan kemudian install di komputer Anda Saya sudah melakukan instalasi Ini sudah ada ya Saya sudah download dan install Kemudian kita akan menjalankan DU Recorder ini Dan kemudian kita akan melakukan penyetingan agar software ini dapat berjalan sebagaimana mestinya Oke ini dia DU Recorder Dan kemudian sebelum kita masuk ke dalam cara penggunaannya Kita masuk ke dalam setting dulu Nah di sini Anda pilih video location Sorry video location Ada tempat penyimpanan Dan kemudian video recording hotkey Anda bisa pencet kontrol F11 Artinya dia langsung jalan Untuk merekam atau Anda bisa ganti Di sini nanti terserah Anda ya Misalkan ganti F1 Misalkan nah seperti itu Oke kemudian frame rate Sesuaikan saja dengan kebutuhan Minimal 30 gram rate per second Kemudian kamera atau tidak Kalau misalkan Anda menggunakan laptop Anda bisa menggunakan kamera disini Oke kalau misalkan Anda menggunakan PC maka Anda harus menggunakan kamera atau webcam Webcam tersendiri ya Tapi kalau di laptop webcamnya sudah ada Jadi tinggal Anda pilih saja Dan kemudian selanjutnya Untuk bagian audio input Anda bisa pilih Mikrofon pro system audio Only microphone dan lain sebagainya Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda High floating windows Gunakan yes Dan kemudian minimize system drive Oke jika sudah klik saja save Dan kemudian klik saja ok Dan tunggu proses Nah kemudian setelah melakukan penyimpanan seperti ini Kita akan mulai melakukan perekaman Kita masuk ke dalam record screen disini Dan kemudian disini ada tombol merah Tinggal di klik saja tombol merahnya Dan kemudian sekarang ini sudah mulai jalan untuk merekamannya Namun Anda jangan ngomong dulu Ini di close saja dulu sini Nah setelah di close seperti itu Baru ada bicara dan proses perekaman berjalan Dan jika proses perekaman sudah selesai Anda silahkan masuk ke sini lagi nih Dan kemudian klik disini Dan dia akan stop Jadi recordingnya sudah selesai Dan kemudian bagaimana cara melihat filenya Masuk ke sini Ke recorded video Dan kemudian silahkan Anda ambil recording Anda Untuk proses editingnya Anda bisa Menggunakan VSDC atau lain sebagainya Atau menggunakan olive atau menggunakan shortcut dan lain sebagainya Panduannya ada di dalam playlist Yang ada di simple channel ini Jadi silahkan Anda nanti Anda bisa potong Anda bisa Gambungkan Anda bisa Apa namanya Modifikasi dan lain sebagainya Untuk mengambil filenya Anda lihat disini Di video lokasi Apa location Tempat Anda menyimpan ya Di recorder video disini ya Di bagian komputer Anda Jadi Anda lihat di mana Direkturnya berada Dan nanti file videonya ada disitu Demikian tadi Cara mendapatkan dan menggunakan Blue Screen Recording Di mana Anda bisa menggunakan Screen Recording yang satu ini Untuk berbagai kebutuhan Anda Silahkan Anda gunakan Untuk projek-projek Anda Bagi Anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Panduan-panduan lainnya Dari simple channel ini Anda bisa subscribe Ke dalam simple channel Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian Bagi Anda yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial berikutnya Peace